3 Halo Sobat KZ dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Silver KZ Channel Ini adalah hari dimana Channel ini akan kembali Membahas tentang Adbox ini Karakter-karakter dari anime-anime Dan menjadi seorang wibu Sebenarnya ini figure yang udah Sangat lama sekali Pas waktu pindahan dari kosan yang disini Kemudian Ini terabaikan begitu saja Baru ketemu Berapa hari yang lalu Jadi sayang banget ini gak dibuka Ada tanggalnya dong Tanggal dikasihnya adalah Bukan dikasihnya deh Tanggal pertama dia datang adalah Tanggal 26 Desember 2018 Atau kita buka deh Nah Lanjut Jadi seperti biasa Ini figurnya ternyata Kembali dengan Buanganku lagi Ya Sampaikan kerusakannya Karena udah lama banget Gak dibuka Jadi kelihatannya Dampak harusnya gak kayak gini Karena dari penjualnya juga Waktu datangnya juga rapi banget Baru sekarang dibuka Sekarang kita unboxing aja isinya seperti apa ya Kita langsung aja ya Buka figur itu harus dari bawahnya Katanya Yang merusak yang di atas Nah yang dibuka ini Namanya Glitter and Glamour Sebuah hankup Yang serinya Christmas style Gak usah tahun Natalan tahun lalu Tapi baru nyampainya Bulan Desember 8 Biasa 3 hari dari Natalan Kita liat Kita liat Kita pandang dalamnya Buka-buka lagi Sini Atau Ini Mengganggu Tentak Nah Seperti ini Baikan seperti ini Dadah Seperti biasa ya Dianji Ini bikinnya per part Ada 4 macam part Ada bagian bawahnya Kemudian kepalanya dipisah Padanya juga ada Seperti ini apanya Seperti ini Seperti ini Oh Juga belakang Kita langsung saja disusun Buntung aja deh Ada ke bawahnya Ada apanya Ini daripan tersebutnya ada Di sini Lalu Repalanya Lalu Kita liat kepalanya Tentak dikacat YouTube-nya otor ini bisa dihilangin seperti ini ini bagian apanya mantelnya mantel Oke sekarang kita susun jadi satu ke satuan ini tingginya kurang lebih 25 cm untuk kategori TVC ini yang paling apa ya lebih besar sih karena biasanya PVC ukurannya itu 18 cm ini 25 iya udah jadi dia udah berdiri nah ini glitter and namanya glitter and glamour kuah hantu tadi beli itu versinya indover kayaknya kalau putih gini kan kalau Jepang dia gold kalau yang Asia Fair itu yang silver kalau putih ini rasanya indover jadi kata itu memang enggak terlalu biasa di dunia pertimbangan senang figurnya juga cuman gara-gara senang sama karakternya gitu jadi beberapa figur yang sering diunboxing sama ada itu rata-rata isinya buah hankuk semua alasannya kenapa suka sekali dengan karakter buah hankuk ini itu karena semenjak melihat dia di alurnya si Luffy pas lagi di Amazon Lily dari situ tuh mulai tertarik dan mulai mencari-cari informasi tentang beberapa hal menarik dari karakter ini yang benar-benar jadi bikin fans bagus banget gitu dengan si buah hankuk tuh adalah beberapa kali kan munculnya itu enggak sesering si rufinya tapi bikin jadi sering banget gitu loh ke karakter ini nih salah satu contohnya adalah dia ini menguasai tiga macam haki yaitu hausoku no haki atau haki raja kemudian bousoku haki atau haki yang fisik yang kayak si rufi itu tangannya bisa jadi hitam terus bisa mukul para pengguna devil fruit supaya kena gitu yang tipe-tipe logia kemudian ken bun shoku haki atau haki yang bisa melihat masa depan nah si buah hankuk ini menguasai ketiga haki tersebut itu salah satu faktornya kemudian di lain sisi harga buronannya pun kasih juga sampai cari info ternyata si buah hankuk ini memiliki harga buronan 80 juta beri tapi karena dia jadi anggota Shichibukai status buronan di kekukan dan mungkin kalau dilihat dengan kekuatannya yang sekarang si buah hankuk ini mungkin di harganya sekitar 400 juta beri mungkin ya terakhir faktor yang super unik dari karakter ini tuh buah hankuk nggak bisa masak tapi si buah hankuk ini belajar untuk bisa masak dan lucunya dia cuman bisa masak satu bahan masakan yaitu daging karena si rufi itu senangnya kan daging jadi dia cuman bisa masak berbahan dasar dari daging doang ya paling gitu doang akan apa namanya sedikit lah ya tentang si hankuknya kenapa juga di channel ini tuh kasih sering banget unboxing tuh nggak pernah unboxing yang lainnya Alhamdulillah nya sih belum sampai gitu ke merambat ke figur-figur yang lain karena mungkin bakal menjebol dompet saya yang lebih parah lagi kedepannya gitu kayaknya mah cukup aja untuk si di bawah hankuknya karena ini lebih fokus ke si unboxingnya oke buat sobat kerja dimanapun kalian berada terimakasih sudah menonton bahasan tentang unboxing ini mudah-mudahan tentu kedepannya bisa mau bahas tentang figur-figur lainnya kemudian juga enggak cuman apa namanya enggak cuman si buah hankuk doang karena tadi sendiri sudah mulai tertarik dengan dunia figur dapat tahu itu tadi juga tentang si buah hankuk tuh belum semuanya juga di share mungkin di video berikutnya kasih akan banget betas kenapa ada senang banget sama karakter ini ya segitu dululah yang penting apa namanya jangan lupa like comment dan share sampai jumpa di barang lebih berikutnya see you dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati